Jelang Perayaan Imlek dan Festival Cap Gome akan semakin dekat di kota Pontianak. Kapolresta Pontianak menggelar dialog interaktif bersama tokoh multi etnis beragama. Dari dialog tersebut, Kapolresta berjanji akan bekerjasama dan bersosialisasi atas kebijakan seperti pemutaran arus dan menghimbau kepada para pemuka agama untuk bekerjasama dalam mensukseskan Festival Cap Gome dan Perayaan Imlek secara damai dan tertib. Jelang Perayaan Imlek 2574 dan Cap Gome 2 2023 di kota Pontianak sudah terlibat kesibukan beberapa pihak untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kapolresta Pontianak sebagai penanggung jawab keamanan kota Pontianak bersama instansi dan aparat keamanan lainnya juga sudah mempersiapkan strategi pengamanan. Dalam program Jumat Curhat, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adeharyadi didampingi wangkap Polresta Pontianak, AKBPNB Dharma dan sejumlah pejabat utama Polresta Pontianak melaksanakan dialog guna mendengar berbagai saran dan masukan dari tokoh multi etnis dalam upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif jelang perayaan Imlek dan Cap Gome tahun ini. Kegiatan yang berlangsung di Cafe Teras Putih Jalan Imam Bojol Pontianak Selatan ini pun turut dihadiri oleh Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Ketua Panitia Cap Gome Kota Pontianak, Henry Pangas Tulim, Ketua Koordinator Naga dan Barongsai, Ketua Garda Borneo, Ketua PSMTI Kalbar, Ketua Balakomanda, Sekretaris IKBM Pontianak, Pengurus Batak Pontianak, Wakil Ketua Peguyuban Banten, Pengurus Naga CGM. Kapolresta Pontianak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, diantaranya terkait sosialisasi ke masyarakat apabila ada rekaya selalu lintas yang mungkin dilakukan pada acara puncak perayaan Cap Gome agar masyarakat yang akan beraktifitas dapat mengantisipasi tidak melalui jalan yang akan direkaya selalu lintasnya. Atas saran dan masukan itu, Kapolresta Pontianak mengucapkan terima kasih dan berjanji akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mensosialisasikan kegiatan tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tokoh masyarakat yang hadir untuk mendukung pihaknya dalam upaya pemberantasan narkoba dan premanisme yang ada di kota Pontianak. Tak lupa ia memperkenalkan jargonnya sebagai Kapolresta Pontianak yang mengatakan Kapolresta Pontianak memiliki jargon terjangkau dan terhubung. Peresta Pontianak mempunyai jargon terjangkau dan terhubung teriaknya. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!